Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri topik kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran Malaui aktivitas menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Kita simakkan video berikut ini Halo Ibu dan Bapak guru semua Apakah Ibu dan Bapak sudah tahu pendekatan yang dapat digunakan Untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan pendidik dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Pendekatan pertama adalah menggunakan deskripsi Pendekatan kedua menggunakan rubrik Dan pendekatan ketiga menggunakan skala atau interval nilai Apa sih perbedaan ketiganya? Mari kita dalam... Terima kasih telah menonton! 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 Tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Sama seperti pendekatan pertama. Jangan lupa untuk menambahkan kolom kesimpulannya. Pada konteks ini, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika memenuhi tahap cakap. Ilustrasi ini hanya merupakan contoh. Jumlah kategori cakap yang harus dipenuhi oleh peserta didik dikembalikan kepada pendidik di setiap satuan pendidikan. Tergantung pada banyaknya tujuan pembelajaran yang dievaluasi. Dan yang terakhir, pendekatan menggunakan skala atau interval nilai. Untuk menggunakan pendekatan interval ini, pendidik dan atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Sebelumnya, pendidik menentukan terlebih dahulu interval dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Dalam menentukan interval, pendidik atau satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan interval yang sesuai. Contoh dalam video ini hanya sebagai inspirasi yang dapat selalu didaktasi sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Dalam menentukan keputusan ketercapaian tujuan pembelajaran seperti pada kolom kesimpulan, pendidik perlu saling berdiskusi untuk menyamakan persepsi berdasarkan data siswa di sekolah dan pengetahuan profesional antar guru. Praktik diskusi dan kolaborasi seperti ini baik untuk melatih keterampilan guru, Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!